Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Nah, link hubungan antara Tuhan dan nanti Rasul dan manusia itu harus ada. Nah, ada malaikat, bukan kok dikatakan dalam rukun iman harus percaya kepada malaikat, adanya malaikat, tidak masuk akal, tidak masuk akal, kita terima saja adanya malaikat, itu salah saudara-saudara. Nah, ada Rasul, jalan pun diterima di sana belim-belim, umat manusia selalu mempunyai pemimpin-pemimpin, jangan pun manusia, lihat monyet-monyet ketek-ketek di lutan itu, selalu ada pemimpinnya. Pernah saya sepertinya melihat kawanan ketek, kawanan monyet, selalu ada yang pengkaruan, dia yang menjadi pemimpin daripada rombongan monyet itu. Pemimpinan sejak pula gajah, pemimpinan pula ikan-ikan di laut, apalagi manusia. Di dalam sejarah umat manusia selalu, pada Rasul-Rasul manusia itu ada yang mimpin, nah ini Rasul-Rasul, atau pemimpin kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, seperti Bapak ini, seperti Pak Muih ini, seperti Pak Kaihudin Juhi ini, kelas 5, kelas 6. Tapi selalu ada, perantara-antara ajaran dengan manusia yang diberi ajaran itu, yaitu pemimpin. Masuk akal bahwa kita harus percaya kepada Rasul-Rasul, padahal kita nggak pernah melihat Muhammad, nggak pernah kita melihat Musa, nggak pernah kita melihat Suleman, nggak pernah kita melihat Ita. Oleh karena itu, maka kita harus merasa bangga, saudara-saudara, bahwa kita ini diberi oleh Tuhan, satu kemerdekaan, satu negara yang berdiri di atas ajaran-ajaran. Negara kita adalah negara yang berdiri di atas ajaran-ajaran. Kalau umpama boleh, umpama boleh, oh, kata orang Jawa Timur, saya berkata, negara Republik Indonesia itu berdiri di atas satu agama, sesuatu agama. Tetapi ini nggak boleh dikatakan demikian. Sebab, Pancasila bukanlah satu agama. Pancasila adalah dasar negara, tetapi satu ajaran, satu prinsipe, satu ideologi, satu ide. Saya ini ada, terus terang saja, saudara-saudara. Pernah di Dukat di Sukabumi, Dukat di Garut. Dukat itu artinya tidak tahu, sudah lupa apa di Sukabumi, di Garut. Saya ini mau dinamakan Nabi. Apa sebuah luar? Karena Bung Karno telah mengadakan Pancasila. Nabi yang telah menurunkan Pancasila. Seketika itu juga saya setoh, omongan yang demikian itu. Saya bukan Nabi. Tidak ada manusia ini, saudara-saudara. Nabi, jikalau tidak dikembangkan oleh Tuhan. Kan Nabi Muhammad adalah Nabi yang terakhir daripada segala Nabi-Nabi. Saya pun tidak mau menerima julukan pencipta Pancasila. Saya sekadar menerima julukan penggali Pancasila. Penggali. Tapi biasa Pancasila adalah satu ajaran, satu prinsip. Nah ini, besarnya negara Republik Indonesia. Lebih besar daripada negara-negara lain. Yalah kepala Republik Indonesia, membawa ajaran. Membawa prinsip. Sebagaimana juga, lo dengerkan perkataanku, Sebagaimana juga agama membawa ajaran. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Republik Indonesia, Presiden Soekarno, sekarang susah nggak ada artinya. Gua adalah orang yang mau dengar, gua ada orang yang mau ikut. Apa benar demikian, saudara-saudara? Dan ini semuanya, saudara-saudara, saya lihat dikairu, hudu dikagumi oleh rakyat disana. Berdekan. Tempoh hari sudah saya katakan bahwa justru di Afrika, saudara-saudara, mereka berkata, perkataan Presiden Soekarno bahwa the crowning of independence is not membership of the United Nations but the ability to stand on our own feet. Mereka orang Afrika dan orang masyid berkata, it rang, it rang through Africa. Rang itu artinya, menggelegar seperti beledek mengampar-ampar, saudara-saudara. Demikian pula tatkala saya berkata, beberapa tahun yang lalu, go to hell with your aid. Pada waktu itu juga orang Afrika berkata, it rang through Africa. Indonesia mempunyai Pancasila, memberikan Pancasila kepada dunia, Indonesia mempunyai berdekari, memberikan ide berdekari kepada dunia. Kemarin dulu di Bogor saya katakan, justru ide berdekari inilah membikin kaum imperialis gemeter. Jikalau konferensi AA yang kedua bisa terjadi. Karena mereka yakin, kaum imperialis, kalau konferensi AA terdua terjadi di Al-Jazair, dan di situ Indonesia mengajarkan berdekari, 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 kepada seluruh rakyat-rakyat Asia dan Afrika. Aku berkata di Bogor, lonceng kematian imperialisme berbunyi. Sebab head vision, inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa tidak berdiri di atas kaki sendiri. Prinsip inti daripada imperialisme ialah membuat bangsa-bangsa memerlukan barang-barang bikinan imperialis, memerlukan persenjataan daripada pihak imperialis, memerlukan bantuan daripada pihak imperialis dalam hal perpahanan tidak berhenti-henti. Turun, turun, turun! Mana itu berdekarinya, saudara-saudara? Sama sekali tidak ada. Malaya itu, Singapur, adalah satu basis sebetulnya, saudara-saudara, daripada kekuasaan militer Inggris. Kalimantan Utara, basis daripada kekuasaan militer Inggris. Dan saya beritahu kepada saudara-saudara, Inggris sekarang hendak memperkuat juga pulau di selatan kita ini. Dijadikan juga basis yang kuat. Jadi Utara kita dikepung, selatan kita dikepung. Tapi kita tidak minta tolong kepada negara lain, bangsa lain. Eh, kami dikepung minta tolong. Tidak! Kami malah berkata, Ya, betul. Sana sedang hendak mengepung kita sama sekali dari utara dari selatan. Dan kita sebagai rakyat yang dikepung, Terus saya saja. Kita ngasah kita punya pedang, saudara-saudara. Kita menggebleng kita punya gada. Menggebleng kita punya limping algorok. Beberapa hari yang lalu sudah saya mengadakan pertemuan Dengan Pak Jenderal Nasution, Dengan Pak Omar Dhani, Dengan Pak Marta Dinata, Dengan Pak Yani, Dengan Pak Sucipto Pangak, Main sekitar. Sampurna yang kita punya pertahanan. Oleh karena kita dikepung. Dan sekarang, saudara-saudara, Sudah konsepsi baru daripada pertahanan ini. Sudah selesai. Dan dengan konsepsi baru itu kita berkata, Ayo, sakarmu, majo kapehlak. Sanya-sanya, kita tidak akan mundur setapa, Tidak akan berkisar sejari. Kita sekarang ini merayakan mulut. Mulut Nabi. Apa sebenarnya yang kita rayakan? Bukan sekadar Muhammadnya. Bukan sekadar dia itu dulu Nabi. Tidak. Yang kita rayakan sebenarnya adalah Ajaan, konsepsi, agama. Yang ia berikan kepada umat. Diberi oleh Tuhan. Dia malaikat Jibril. Kepada Rasul. Rasul meneruskan lagi kepada umat, Yaitu kita. Itu yang kita rayakan. Oleh karena itu, Maka kita berkata, Jikalau benar-benar engkau cinta Muhammad. Jikalau benar-benar engkau merayakan Molut Muhammad bin Abdullah. Jikalau benar-benar engkau merayakan Rasulullah. Yang punya hari mulut. Kerjakanlah. Apa yang ia perintahkan. Kerjakanlah. Apa yang agama yang ia bawa. Kerjakan sama sekali. Agar supaya benar-benar kita bisa berkata, Kita telah menerima api Daripada agama yang dibawa Oleh Nabi Muhammad SAW. Sudara-sudara. Mari. Berjalan terus. Berjalan terus di atas dasar-dasar Kenegaraan kita. Berjalan terus sebagai umat Islam. Di atas dasar-dasar agama Islam. Berjalan terus. Dan memang telah dijanjikin oleh Tuhan. Janji loh. Janji. Janji. Oleh Tuhan. Kepada kita. Jikalau kita berjuang benar-benar Di atas dasar agama. Kita akan menang. Janji Tuhan. Bukan sekadar Apa yang kita dengarkan dari orang klinik. Tidak. Sudara-sudara. Inna ma'al usli yusro. Ya. Sedikit sukar dulu. Sukar dulu. Tetapi nanti bahagia. Inilah sudara-sudara. Dialektik daripada hidup Sesuatu bangsa yang akan menjadi beswar. Inna ma'al usli yusro. Baik dulu. Sukar dulu. Menderita dulu. Kemudian baru. Bahagia. Terima kasih. 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 Terima kasih.